Manchester United menandai anda Alhamdulillah semenang masih tuh aku dalam hati aku waktu itu bikin Ramos sama Benzema itu 2021 kan ya udah Alhamdulillah masuk lagi mas ilustrasi ini gambar ini masih dipandang hal yang murah mas di lokal di lokal ya jadi kadang nih seringnya tuh di apa dikasih harga yang sedikit lah redcar lokalku cuman 200.000 Mas Iya 200.000 per gambar tapi jangan remin 200.000 aku pernah dapet orderan 109 wajah Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lainers kita bertemu kembali tentunya di lain stock episode kali ini kita ngobrolin soal kreativitas kenapa kreativitas saat ini sudah menjadi salah satu hal yang diperlukan dan kayaknya wadahnya juga udah banyak banget ini juga didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu masif sehingga kita ngerjain dari sini orang lain bisa ngeliat bahkan nggak cuma di Indonesia aja di luar Indonesia pun orang bisa melihat karya kita hari ini saya akan berbicara bersama dengan salah seorang pemuda lembaga dakwah Islam Indonesia asal Sobo Mas Reza seorang ilustrator yang karyanya sudah di repost oleh Manchester United dan juga Real Madrid give applause buat Mas Reza selamat datang Mas Reza di lain stock gimana ceritanya Mas pertama kali bisa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang ilustrator sebutannya seperti itu ya Mas ya karena kita tahu Mas Reza juga sebenarnya besiklinya adalah seorang guru-guru ya ya guru seni Oh guru seni Oke kalau untuk ilustrasi sendiri atau ilustrasi itu bisa disebut juga gambar ya jadi kalau saya itu udah dari kecil Mas memang jadi kayak makanan sehari-hari lah jadi mainan utama saya dari kecil itu yang gambar itu Oh makanannya ya ah jadi nggak nasi makanan yang gambar itu ya makanan sehari-hari makanan sehari-hari pun sambil gambar Oh gitu sambil disuapin sambil gambar-gambar ya memang udah jadi keseharian sih dari kecil memang sampai akhirnya bisa memutuskan untuk fokus di bidang ini kan kayaknya semua orang apalagi dulu kita tahu bahwasannya untuk menjadikan ini sebuah ladang mata pencarian juga agak-agak gimana gitu Ya kalau itu sih khususnya ilustrasi digital istilah ilustrasi kan ada berbagai media ya kan ada yang manual itu konfesional yang manual pakai pensil pakai pen gitu manual Nah kalau yang sekarang aku gelutikan yang digital Nah itu aku ibaratnya kayak punya apa ya dua keperibadian bukan punya vision lah Mas waktu itu semester tiga di 2015 kan lagi rame-rame Instagram kan aku tuh kayak punya pemikiran ini gambar ilustrasi digital ini kayaknya bakal rame dari situ aku banting setir banting media lah ibaratnya dari tadinya manual aku pindah ke digital padahal di kuliahku sendiri enggak diajarin tuh digital Mas jadi di kuliahku yang diajarin itu manual-manual kayak karena seni rupa Iya sketsa lukisan bahkan bikin patung ya kan waktu itu kan aku kan dalam darah kurung dari keluarga kurang mampu lah Mas nah aku maksain beli tablet gambar nah tab-tab gambar itu aku maksain beli itu 2015 itu yang paling murah harganya dua setengah dua setengah juta kalau sekarang tuh udah ada yang versi lightnya kan ada yang 800 ribu 600 ribu wacom kan merknya itu wacom seharga dua setengah itu dulu aku dibantu temen Mas jadi aku waktu itu cuman punya uang 500 ribu oke nah kemudian dipinjemin sama dia dua juta nah itu ngembaliknya aku cicil sebulan 250 itu pun dari hasil gambar juga pakai alat itu dan akhirnya ya kebayar Mas enggak enggak lama udah lunas berkembang lah akhirnya ya berkembang dari situ 2015 awal mula bikin ilustrasi digital berarti sekarang konsis di situ ya di ilustrasi digital ya ini juga apa ya menjadi menjadi sebuah pertanyaan besar juga ketika kita mengambil sebuah pekerjaan yang memang ranahnya ke seni kadang-kadang dipertanyakan juga sama orang tua bahkan ada tagline di salah satu universitas besar tuh sekolah seni mau jadi apa nah gitu kan nah ini gimana ceritanya sampai akhirnya menguatkan orang tua bahwasannya kayaknya ini menjadi sebuah apa ya passion saya dan juga pekerjaan saya disini gitu Alhamdulillahnya kalau orang tua memang dari kecil udah mendukung Mas mungkin karena dari kecil udah kelihatan bakatnya dari kecil juga udah sering ikut kayak porseni terus lomba yang sekabupaten gitu kan ya Alhamdulillah juga sering menang mungkin dari situ orang tua udah langsung dukung gitu Mas jadi waktu SMA pun mau ditanyain melanjut kemana aku bilang mau ke seni itu pun didukung nah kalau seumpamanya lainnya di rumah sana gitu punya kendala sama orang tua kalau saran Mas Reza sendiri apa sih Mas biar-biar apa ya memotivasi agar kita tuh memilih jurusan yang bener-bener kita inginkan gitu spesial kayaknya seni ini gitu kalau untuk seni sendiri seni rupa khususnya ilustrasi memang untuk orang-orang orang-orang jadul orang-orang tua itu memang menganggapnya remeh memang tapi sebenarnya sekarang ini banyak industri memang sering menggunakan ilustrasi di semua bidang tuh mesti pakai ilustrasi Mas ya mungkin cara meyakinkannya pelan-pelan dengan cara ya ibaratnya kita mulai diem-diem dululah nerima klien terima kerjaan ilustrasi nanti kalau sudah dapat klien yang lumayan apa duitnya udah lumayan kasih tahu tuh orang tua Pak Bu aku gambar ini dibayar segini Oh mesti langsung aman aman di keluarin dulu hasil terbaiknya seperti apa ya itu bisa menjadi modal kita untuk meyakinkan orang tua bener pelan-pelan aja oke oke soalnya memang sebetulnya industri ini lumayan kalau dari nominal sebenarnya lumayan nah itu nanti kita juga akan berbicara nominal tapi saya pengen tahu progres Mas Reza mulai dari lulus SMA kemudian masuk kuliah di jurusan apa seni seni rupa seni rupa ini kan memang identik dengan apa ya kayak pembuatan patung kemudian pembuatan karya seni lewat kanvas dan lain sebagainya itu bisa diceritain nggak apakah itu juga bisa menjadi modal Mas Reza untuk akhirnya beralih ke digital atau bagaimana mendapatkan ilmunya untuk kayak aku nih hasil lulusan seni rupa kemudian menggeluti ilustrasi digital itu punya nilai plus yang sangat bagus Mas karena apa karena kita diperkulian juga udah diajari kayak anatomi ya kan dan sebagainya itu ketika kita bekerja di ilustrasi digital itu akan sangat sangat membantu kita ambil contoh kayak Mr. Bean Mr. Bean berlari mengiring bola ya kan kalau untuk yang enggak punya basic seni dia akan pakai metodenya tracing modifikasi traffic tracing modifikasi itu pakai foto Mr. Bean nya yang diambil kepalanya aja terus dia nyari pos orang lain lagi berlari Nah itu dia ditempel tempel ke kepala Mr. Bean baru digambar Nah kalau untuk yang kayak aku lulusan seni rupa itu kan udah punya dasarnya udah punya basicnya itu enak kita tinggal butuh kepala Mr. Bean aja badannya kita pakai ini imajinasi sendiri jadi langsung lebih satu bisa lebih cepat lebih mudah iya lebih mudah lebih cepat ya keunggulan terpentingnya ya lebih cepat itu Mas pada klien kan juga butuh kadang butuh cepat oke pertama kali membuat karya di kampus apakah punya challenge tersendiri atau bagaimana tuh waktu Mas Reza membuat sebuah karya ada cerita tersendiri nggak sih kalau di perkulian sih enggak enggak ada sih mas soalnya memang diajarinya pelan-pelan memang dari pakai metode yang paling dasar kemudian baru ditambahin bobotnya kesulitannya ditambahin perlahan sih kalau diperlain itu enak nggak nggak ada tekanan sama sekali di semester berapa sampai akhirnya Mas Reza mulai fokus di digital kemudian juga pendekatannya seperti apa nih dalam pembuatan ilustrator itu kan tadi aku sudah bercerita ya dari semester tiga tuh 2015 aku membanting setir dari yang konvensional ke digital karena kan yang aku geluti kan ilustrasi olahraga kan oke lah mengilustrasikan tokoh-tokoh olahraga di kalangan mahasiswa seni itu termasuk hal yang tabu tabu oh ya kenapa Mas? karena jarang Mas nggak ada yang kayak gitu mereka tuh lebih ke sebenarnya untuk objek yang dihasilkan dari mahasiswa seni itu tergantung hobinya masing-masing tapi kayak aku ini kan hobinya olahraga sih main bola itu masuk seni itu kayak kayak hal yang kurang tepat sih sebenarnya kurang tepatnya kenapa? apakah memang itu menjadi kayaknya jarang anak seni yang suka sama dunia olahraga ya karena karya-karya yang aku hasilkan kan objek-objeknya olahraga nih Mas tokoh-tokoh sebak bola itu menurut yang lain itu aneh mereka lebih cenderung mengerjakan kayak tokoh-tokoh negara tokoh-tokoh apa keagamaan kemudian kayak musisi-musisi kayak gitu loh Mas artis-artis gitu kemudian lukisan-lukisan kan masa mau ngelukis pemain sebak bola kan aneh ada cerita lagi gini Mas waktu itu aku kan saking senengnya bikin objek ilustrasi olahraga tuh aku kasih di bio ku tuh art sport gitu Mas nah itu diajak sama temen-temen Mas oh iya? iya oh maksudnya apa ini art sport gitu kayak aneh tapi menurutku ya biasa aja iya sasa-sasa aja karena memang biasanya di olahraga gitu ya dan nyatanya sekarang yang aku geluti ya disitu juga kan maksudnya nggak sia-sia juga nggak sia-sia aku melenceng dari yang lain ya kan keluar dari pakem yang harusnya seperti ini aku milih jalan yang lain satu kan aku banting setir media tuh dari konfesional ke digital kedua aku menggeluti ilustrasi olahraga ya kan ini di mahasiswa sini tuh nggak ada yang kepikiran sampai sini nggak ada Mas nggak ada yang mau di bidang olahraga itu ya iya lebih ke nggak kepikiran sih mereka itu mereka mesti mikirnya bisa ngelukis bagus dijual mahal itu padahal itu susahnya minta ampun maksudnya another optionnya tuh nggak dipikirin bahwasannya ternyata di dunia olahraga iya bisa boomingnya cepet juga ya maksudnya di dunia olahraga itu gimana nggak pengalamannya kalau kenapa bisa boomingnya cepet karena pencipta pencipta olahraga khususnya siapa bola ini banyak banget Mas iya lihat aja sekarang ada FOMO timnas ya kan kemudian klub-klub juga selain klub-klub siapa bola nih mau khususnya di luar lah di Eropa itu mereka sering pake aset ilustrasi buat di media sosial mereka sering kalau klub-klub Indonesia udah mulai bermunculan Mas sekarang banyak ya rata-rata ya udah mulai sekarang udah mulai bermunculan salah satunya yang sampean pantangin siapa aja nih kira-kira kalau klub Indonesia klub Indonesia ini yang mulai pertama nih Persibaya ya karena pake saya dulu dulu oh gitu oh di hire Persibaya juga dulu dulu sempet collab sih sama mereka terus kemudian berapa tahun tuh cuma 3 bulan Mas collab-collab doang itu oke 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 terus setelah Persibaya sekarang bermunculan kayak Persija udah pake Persib pake ya Arema pake PSS juga pake tuh dia malah animasi kan dulu itu bagus-bagus sekarang hampir semuanya Mas Dewa pake Borneo pake kita ngomongin bahwasanya link ini kan banyak banget ya jaringan ini banyak banget artinya dari misalkan kayak dari Persibaya kemudian ke Persija dan lain sebagainya Mas Reza tergabung dalam sebuah komunitas seperti itu komunitas profesional seperti itu atau memang berjalan semua sendiri aja gitu aku sempet ikut sih anggotanya juga ilustrator-ilustrator olahraga yang pake ilustrasi ada yang vektor yang vexel art juga ada kemudian animasi juga ada rotoskop motion juga ada nah tapi kenapa aku sudah tidak aktif disana karena memang di dalam komunitasnya itu juga ada sirkel-sirklenya sendiri gitu loh Mas jadi kayak ya cuannya juga muternya disitu-situ aja makanya malas mending usaha sendiri bagusnya tuh malah kayak gini Mas sirkelnya itu dalam satu sirkel tuh ada ilustrator ada animator ada motion graphic ada graphic designer itu malah yang bagus karena apa? nanti akan saling membutuhkan keempat variable ini saling membutuhkan jadi misal si desain grafis ini dapat kerjaan pastikan dia gak cuma dapat satu dua nah pas ketika dia dapat kerjaan itu kadang ada yang membutuhkan ilustrasi ada yang membutuhkan animasi oke oke artinya dengan skill yang berbeda ya dengan skill yang berbeda-beda menjadi sebuah jatuhnya kayak team lah ya Mas nah itu malah sirkel yang bagus kayak gitu kalau sirkel sesama ilustrator itu malah iya betul 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 malah ini ya saling caplok lah jatuhnya ya iya betul mempersempit lahan gitu ya betul 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 nah kemudian juga di dalam dunia sen itu ada istilahnya art blog gitu pernah ngerasain itu gak? atau bagaimana Mas? art blog itu kan ini ya kita susah dapat gagasan ya dapat ide buat berkarya kalau untuk saya sih alhamdulillah belum pernah ya Mas ya karena yang saya geluti kan ilustrasi ilustrasi sendiri itu kan gambar yang menjelaskan ilustrasi itu sudah ada naskahnya Mas sudah ada kalimatnya sudah ada perintahnya jadi tinggal menerjemahkan aja ke gambar beda kalau kayak pelukis iya 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 nah itu mungkin sering menjumpai art blog itu iya nah kita ngomongin juga masalah gagasan ini tadi walaupun memang sebenarnya sudah terbantu dengan dengan banyak banget variable di luar sana untuk membuat ilustrator itu tapi apakah gimana sih step by stepnya sampai misalkan kita untuk menciptakan sebuah karya ilustrator itu apakah kita riset dulu atau bagaimana kalau dari versinya Mas Reza atau misalkan tetep kan misal sesuai dengan keinginan klien tapi di dalam itu apakah kita harus breakdown dulu misalkan oh saya misalkan mau carinya ilustratornya tentang gini-gini kita harus cari dulu informasinya dan lain sebagainya itu bagaimana sebenarnya Mas nah kalau untuk seperti itu memang harus apa namanya diolah dulu dicari materinya ya kan kalau untuk sport sendiri itu kan yang perlu diperhatikan itu ini Mas kayak kan pesiwa bela tuh ini ya Mas dari jangka waktu ke jangka waktu kan dia ada perubahan lah dari satu yang pasti jersey jersey kemudian detail-detail lain kayak gaya rambut kayak tattoo gitu semuanya diperhatikan Mas oh jadi dicari dulu informasinya nah kayak misal dapet dapet kerjaan gini kayak kemarin kan terbaru kan Spanyol juara Juro ya kan bikin squad Spanyol sedang ngangkat tropi itu kan kita cari satu jerseynya yang terbaru seperti apa kemudian dua piala tropinya piala Eropa seperti apa tiga tiga kapten Timnas Spanyol siapa ya kan yang angkat tropi kan nah sekarang tampilannya kayak gimana model rambutnya tatunya kayak gimana itu semua harus kita cari nah kalau yang gak gak suka olahraga gak suka siapa boleh ya agak kesusahannya disitu Mas kalau kayak aku kan lebih lah suka ya udah hafal nih jerseynya yang ini pialanya kayak gini oke artinya memang dikumpulkan dulu semua informasi itu sehingga kita bikin bisa bikin sesuatu ilustrator tuh yang bener-bener real gitu ya iya oke 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 sampai detail-detailnya tulisan Euronya segala macam iya dilihat juga Mas detail sesuai dengan sekarang sih Mas sekarang tuh kayak gimana itu yang harus digambarkan kadang kalau yang gak tau kan dia biasanya malah sering terjadi kesalahan kalau seperti salah jerseynya jersey tahun berapa dia pakai iya kan model rambut lama dia pakai kayak gitu oke oke tapi mesti disitu ada yang mengkoreksi sih ini harusnya pakai jersey yang terbaru gitu oke sampai akhirnya apa ya karya sampe di repost sama MU dan Real Madrid itu gimana ceritanya dulu mungkin satu dulu deh ke MU dulu satu dulu ya MU dulu ya MU dulu ya MU ini ada yang namanya fun art free day fun art free day ya jadi si MU ini bakalan nge repost karya-karya tentang bertimbangkan Manchester United oke ke Instagram mereka tahun kapan itu tahun kapan udah dari 2022 kayaknya ada campaign kayak gitu ya oke terus nah itu caranya bikin karya bertimbangkan MU pakai hashtag fun art free day dan united for fans kayaknya lah ada temen ilustratorku tuh yang pertama kali tembus tuh dari Lamongan itu oh dia kan fanstime juga aku sebagai fanstime juga kan kepengen ya mas ya nyoba aku mas gambar setiap ada pemain yang ulang tahun aku bikin aku post aku tag aku kasih hashtag gitu gagal bikin lagi gagal bikin lagi gagal sampai mungkin ada 20 kalian mas 20 kali bikin gitu gagal iya oke itu dari yang jerseynya masih pakai kerah sampai ganti ke yang onek itu aku gagal mas terus pada akhirnya aku inget yang pertama itu 27 Mei 2023 oke waktu itu aku bikin Casemiro Casemiro habis ngegolin tuh kayaknya ke gabangnya Borne Mood ya kan pakai jersey yang hijau stabilo ya kan aku bikin tuh terus kan kalau disini Jumat kan disana Sabtu ya ya kan aku upload kayaknya hari Kamis terus Sabtu pagi mas ada notifikasi Manchester United menandai anda Alhamdulillah semenang mas itu aku dalam hati oke akhirnya itu karya pertama yang di repost sama MU pertama kali tembus ya setelah percobaan 20 kali ya lebih ada tuh lebih akhirnya tembus mas akhirnya setelah 20 kali itu satu karya di repost sama Manchester United kemudian ada lagi gak setelah itu Alhamdulillah sekarang totalnya ada 7 ilustrasi yang tembus plus satu video rotoskop motion ya tau gak yang kayak foto gitu ya kalau motion kan dari foto ya digerain nah itu dari gambar cuman digerain tak 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 gitu itu aku waktu waktu golnya Garnaco yang salto itu ke Everton bukan ke Arsenal ya wah bukan Arsenal susah mas hahaha 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 oke yang salto itu loh iya yang salto itu yang bagus banget itu ya iya bikin tuh tembus lagi Alhamdulillah itu akhirnya masuk yang kedua kali itu ke 8 mas oh udah ke 8 itu iya terakhir itu kayaknya lu masih inget kan yang 7 ilustrasi seingetku nih ya pertama Kasemiro kedua Rashford Rashford kan waktu musim sebelumnya kan bagus tuh main bagus 30 gol satu musim ya kan oke oke kemudian gambar waktu itu gambar Martinez sama Farane tembus kemudian apa lagi ya Maguire gak Maguire gak sebenernya dia gak pernah masuk topik oh Kasemiro lagi Kasemiro lagi 2 kali sampai 7 lah oke itu mas dari ketujuh itu kita ngomongin ya kita ngomongin masalah misalkan secara apa ya secara kebanggaan mungkin udah di repos sama MU itu ada kepuasan tersendiri gitu ya iya tapi secara salary nya gimana mas setelah di repos itu apakah memang ada ada kerjasama atau bagaimana kalau dari MU nya sih gak ada tapi untuk dilihat namanya agensi agensi kan kalau ilustrator desain grafik itu ada yang memotorkan tuh namanya agensi mas jadi agensi ilustrasi agensi desain nah itu kan otomatis kita banyak yang lirik mas oke 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 dari situ juga banyak masuk orderan tentunya artinya dapet namanya dari reposan MU itu gitu ya iya dapet orderan nya di lirik sama agensi iya agensi oke 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 berarti ya istilahnya tuh apa ya bisa dikatakan memang cari namanya itu cari namanya itu memang kita gak perlu ngomong money oriented gitu iya coba aja coba 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 aja oke aku nyoba dari 2015 kan bikin terus baru dapet klien yang perusahaan gede itu 2020 mas perusahaan gede baru dapet 2020 2020 berarti berapa tahun 5 tahun baru dapet klien perusahaan gede yang dari luar loh ya nah itu 2020 itu dapet dari sport 360 itu media olahraga dari Dubai ini pertama kali bikin ini buat Euro Euro 2020 pertama kali itu waktu itu aku masih inget ya narasinya seperti ini bikin Harry Kane Maguire sama Sterling dia lagi jalan menuju Wemble jadi keliatan dari belakang oke terus ngelewatin pemainnya Ukraina dulu itu Zichenko sama Yarmulenko tapi dia dibikin ekspresinya sedang bersedih sama ngelewatin New Year sama Muller dia juga bersedih aku masih inget tuh pertama kali dapet orderan dari sport 360 itu kayak gitu waktu itu akhirnya diripos dimana-mana tuh aku juga kayaknya pernah liat deh itu yang jalan dari belakang itu ya biasanya sama akun-akun ya banyak sih akun-akun gak jelas sih iya cuma secara tidak langsung itu eksposurnya juga tinggi kan gitu kan ya tapi mereka gak jelas tapi juga ngasih teko betul 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 jadi masih sesuai terus ke Real Madrid gimana ceritanya kalau Real Madrid ini bukan event per pekan ya dia memang jarang bikin event namanya RM Edit Challenge ya kan oke ya kan dia jadi Madrid tuh kasih link bahan kasih link foto nah terserah kalian kreativitasnya seperti apa mau digambar boleh dibikin grafis juga boleh nah aku ikutan nih kan aku mikirnya kan kayak tadi ya kalau diripos Real Madrid bakal ada banyak klien lagi yang masuk ya kan yaudah aku ikut terus bikin aku waktu itu bikin Ramos sama Benzema ya itu kan 2021 kan yaudah Alhamdulillah masuk lagi mas pagi-pagi lagi tuh oke Real Madrid menandai anda dalam sebuah postingan Alhamdulillah bisa masuk di Real Madrid juga iya kebanggaan oke oke Ais Roma aku juga pernah mas itu waktu di Real Madrid tuh apa yang Mas Reza buat dan berapa kali akhirnya direpost sama Real Madrid kalau itu kan memang event enggak kalau MU kan per pekan tuh eventnya kalau Madrid tuh cuma ya sekali mungkin semusim sekali dua musim sekali nah kalau dari MU kan sampai exposurenya dapat akhirnya di hire beberapa agensi ilustrator dan juga perusahaan atau juga perusahaan besar lah ya kita bilangnya yang di Dubai itu perusahaan besar nah kalau exposure dari Real Madrid kemarin apa Masnya didapat ya sama Mas sama ya habis itu kayaknya aku dapat dari agensinya Andres Inista juga Mas dari situ mungkin kayaknya oke 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 jadi disuruh agensinya Inista tuh hubungin aku suruh bikin Inista waktu selebrasi ngegolein di final Piala Dunia 2010 Mas oke tiap hari tuh pantengin Instagramnya Inista Mas oh enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada akhirnya di hari keberapa lah kalau enggak salah kalau enggak tiga hari setelahnya empat hari setelahnya tuh ada Mas di upload bener keren itu akhirnya sampai exposurenya adalah taggingnya dikasih juga disitu ya enggak enggak kalau itu kan oh dia ya bayar ya dia bayar kesampean untuk bikinin itu gitu artinya sudah secara hakinya dia yang beli gitu ya dan akhirnya biasanya misalkan kita ngomong Mas Reca ini dapat projectan dari luar gitu kayak yang olahraga tadi biasanya berapa lama sih durasi untuk pengerjaan dalam satu projectan gitu tergantung yang dia minta sih kayak kayak kalau cuman ilustrasi mungkin mereka mintanya dua hari tiga hari harus selesai tapi kayak kemarin aku kan bikin animasi Euro ya cuman cuman aku bagian asetnya aja aset ilustrasinya yang gerakin udah ada sendiri itu aku seminggu seminggu iya ada sekitar delapan frame lah jadi ada sekitar mungkin dilihat dari objeknya mungkin ada delap sepuluh sampai lima belas objek lah orang sepuluh sampai lima belas iya oke 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 aku juga waktu bikin ini jadikan dari dari tiga enam lima scores itu juga dari media dari Dubai itu juga order apa namanya perjalanan perjalanannya Kilian Bape dari kecil cita-cita ke Real Madrid sampai sekarang ke jadi pemain Real Madrid nah itu aku animasikan Mas jadi jadi bentuknya video ya? iya ada video jadi video gitu di instagramku ada durasinya satu menitan begitu iya jadi rata-rata berapa frame yang Mas Reza masukin dalam satu video itu? delapan sampai sepuluh sih tapi kan satu frame nya kan kadang ada dua orang tiga orang iya kan empat orang seperti itu itu dikasih waktu sebulan sih soalnya kan dibersiarkan rumor kan Bape mau ke Madrid nih nah dia udah jauh-jauh hari order loh jadi karena seperti itu biasanya kan itu kan link nya udah luar-luar negeri lah kita kata kan memang banyak banget yang sampean dari ini ya setelah tadi kemudian juga dari 365 itu sebenarnya mereka nantinya bakal repeat order kah? atau bagaimana sih sebenarnya? atau memang udah punya kontrak tersendiri? atau freelance aja gitu? kalau untuk ilustrasi sebenarnya freelance Mas kebanyakan karena memang ilustrasi ini dipakainya waktu event-event tertentu aja momen-momen tertentu beda kayak desain grafik memang dipakainya buat sehari-hari ya kan nah kalau ilustrasi ini modelnya freelance tapi tapi freelancenya ini yang lumayan sering lah mungkin aku sebulan bisa dapet kalau nggak ada event itu mungkin empat orderan lah kalau ada event kayak Euro kemarin ini bisa dua kali tiga kali lipat Mas tergantung event ini ya event globalnya lah ya kalau di luar gitu ya nah kalau dari empat event itu gimana Mas? pendapatannya oke juga nggak sih sebenarnya? ya oke Mas ya itu mungkin aku bisa dapet sebulan itu 15 sampai 40 lah dari freelance dari freelance aja itu berapa? berapa maksudnya jadi empat ilustrator kah? atau bagaimana? dari empat proyekan itu jadi satu-satu proyek satu satu karya tuh satu karya gitu atau gimana? atau dia kan biasanya ada lagi misalkan satu proyek ternyata ada beberapa karyanya gitu ya 15 sampai tahun itu total sih Mas total kayak 2022 tuh waktu Piala Dunia itu aku dapet beberapa proyek Piala Dunia dari gul.com nih oh ada kisah tentang gul.com nih kenapa tuh? gul.com tau nggak gul.com tau kan? tau kan itu kan media terbesar lah mungkin kedua terbesar ketiga terbesar dunia lah aku waktu lulus kuliah tuh pernah nulis kayak di Mading gitu loh pengen kerja di gul.com gul.com sama BR Football ya kan? itu waktu berarti 2019 nah waktu itu aku ini sih ada beberapa trik sih mungkin kalau pengen kalian denger biar dapet klien-klien seperti itu yang pertama konsisten berkarya nih oke yang kedua maksimalkan hashtag 30 hashtag tuh kasih semua 30 hashtag per 1 1 postingan 1 postingan oke terus yang ketiga kalian tag tagin akun-akun yang gede-gede itu iya oke 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 lah si gul.com ini ya aku berkali-kali nge-tag tapi gul.com yang Asia mas gul.com kan ada gul global gul.com di Indonesia Espana Arabic ya kan? dan lain-lain aku nge-tag yang Asia kenapa gul Asia? karena dia tergolong masih baru jadi kan kemungkinan potensinya dilihat itu kan gede ya aku nge-tag dia terus mas mungkin ada sampai 15-an postingan lah kamu iya akhirnya di DM mas sama gul Asia yang Asia itu intinya dia mau order wah seneng mas alhamdulillah ya kan? itu dari total 15 karya itu akhirnya setelah itu dia baru DM iya untuk satu project iya dia bilangnya beberapa sih tapi beneran beberapa aku kerja di gul itu sekitar satu tahun mas oh satu tahun? iya itu kontrak kah? atau bagaimana? iya enggak dia freelance freelance continue tapi sampai satu tahun nah waktu 2022 waktu ada piala dunia tuh gul.com ngasih beberapa project lah lain tuh total mungkin ada satu bulan ada 25 juta dari gul.com aja gak semua orang kayaknya sekarang itu prevensinya tuh kerja itu yang kayak gini mas karena gak semua orang tuh istilahnya yakin dengan dunia yang begini dalam artian tertentu ya yakinnya itu karena mungkin masih 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 pemikirannya itu bekerja itu ya harus ke kantor harus harus punya mejanya kemudian harus ada kantornya dan lain sebagainya dengan dengan pekerjaan semacam ini bagaimana mas menurut anda menjalani kehidupan saat ini dan itu bisa menginspirasi teman-teman lain yang ada di luar sana sehingga mereka juga bisa mungkin bisa mengikuti gitu upaya dari mas Reza untuk bekerja di sisi yang ini gitu oke aku kan ya meski kayak gini tapi pengalaman kerjanya udah lumayan lah aku pernah jadi guru honorer pernah kerja di berita ya kan kalau sekarang bahkan aku ikut ini pak bapak wakil wali kota Surabaya jadi ilustratornya juga jadi aku ngantor juga mas tapi disitu dibolehin ngerjain dari yang lain oke lah kan berarti aku udah kira-kira ada tiga percobaan kan ya yang pertama jadi guru nih ya kalau jadi guru oke lah kita apa pahlawan tanpa tanda jasa tapi kalau belum PNS ya susah susah juga ya kenapa kenapa mas susahnya aku masih inget tuh 2019 kan ya habis lulus kan aku langsung nerima kerjaan itu jadi guru lah oke biar tau gimana sih ngajar gimana sih jadi guru ya tapi di gajinya 420 mas per berapa bulan per bulan mas per bulan bukan per tiga bulan katanya kan ada per tiga bulan cair gajinya sekian gitu enggak ya enggak kalau aku per bulan tuh 425 ribu untuk untuk bensin berapa sih bensin 150 soalnya jalannya Monosopo kan dataran tinggi kan naik turun belak belak 150 ribu tuh satu bulan dulu iya oke berarti dari 400 sekian jadi 150 sekitar 300an lah ya iya gak sampe pas gak sampe oke buat makan berapa tuh iya dulu kan masih bujang disana juga ya makanya itu aku sambil masih sambil freelance juga udah freelance ya sebenernya oke aku sempat nulis apa sih di bio ku instagram lagi ilustrator berkedok guru tulis itu oke oke selanjutnya setelah jadi guru kemudian kemudian sekarang nih sekarang nih ya sekarang kan aku kerjasama bapak wakil wali kota ya alhamdulillah dapat UMR ya kan 4 juta sekian nah tapi dari freelance itu adalah 40 juta per bulan begitu lebih besar dari freelance ya dong tapi sebenernya kalo sebenernya kalo kita ngomong kerjanya di ranahnya yang memang linknya banyak sebarannya banyak kayak kayak di wakil wali kota itu sebenernya yang dikejar bukan bukan lagi seleri ya iya lebih ke link linknya itu kan oke 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 dan juga ini sih kenyamanan waktu kerja juga kan dapat kan kerja di kantor lebih konsen juga mas kalo aku kerja di rumah kayaknya gak bakal bisa sekonsen di kantor ya kan udah ada anak juga ya kan diajak main mulu sama anak oke akhirnya sekarang tetap di situ iya di mana di wakil wali kota di rumah dinasnya rumah dinas wakil wali kota kerjaannya apa aja kalo sampe dan di sisi olahraga kan ada tuh kalo di rumah dinas itu apa aja kerjaannya jadi pak wakil wali kota ini punya staff pribadi ya staff kreatif jadi kan wakil wali kota itu dari pertama dilantik sampe sekarang itu dia punya ngonten mas ngonten dalam artian tuh dia kayak absensinya ke rakyat gitu mas jadi oke tiap hari sidak-sidak itu di kontenin di upload di sosmed di youtube nah aku bagian grafisnya kayak bikin thumbnail youtube kalo ada hari-hari besar berarti masuknya ke tim sosial medianya ya iya tim kreatif bagian ilustrator dan grafik desain sebenernya apa yang kita pikirkan kayaknya susah dapet uang atau susah dilirik dari vendor-vendor besar ternyata sekarang itu sangat mudah banget gitu ya mas ya kuncinya tadi konsisten konsisten tadi gitu ya nah misalkan kayak nyubi gitu kita katakanlah memang baru-baru memulai dengan ilustrator ini pesan mas Reza sendiri bagaimana sih sebenernya untuk teman-teman yang baru mau mulai kalo dari aku ya cobain 30 hari posting karya kalian tanpa berhenti 30 hari cobain aja setiap hari iya setiap hari oke tapi tadi catatan kan catatannya ya hashtag lengkap 30 sama hashtagnya berapa? 30 minimal 30 30 itu maksimal oh maksimalnya kita maksimalkan hashtagnya untuk jam-jamnya mas ada gak sih triknya untuk sendiri ketika nge-post di jam-jam tertentu kalo untuk jam-jamnya aku belum tau sih soalnya pernah riset juga berubah juga tadinya jam ini rame besok ulangin lagi gak rame oh gitu kayak gitu jadi gak ini ya gak sustain sebenernya tapi cobain aja konsisten sehari sehari one day one art lah iya kan sekarang tuh kan banyak tuh platform sosial medianya kalo sampe sendiri menyarankan yang dimana nih untuk nge-post ilustrator ini kan banyak banyak banget sekarang apa seluruh sosial media kita main kan kalo mau di semuanya kan agak susah ya fokus aja di satu kayak aku nih fokusnya cuma di instagram jadi klien-klien tuh maksudnya dari instagram aja sekarang kan ada tiktok juga tuh dengan dengan algoritmanya yang gak ngotak sih sebenernya kadang-kadang banyak banget tiba-tiba muncul yang begini cepet banget gitu tapi kalo untuk agensi ilustrasi ini mereka berkeliarannya di instagram instagram ya rata-rata di instagram ya di instagram kalo tiktok jarang belum lah kayaknya ya belum kesitu ya biasanya mereka order gambar itu buat tiktok juga sih tapi lewatnya instagram jadi ya saranku instagram mungkin ada media sosial yang lain khusus ilustrasi juga boleh dicoba sih kayak link in id e-link in id itu terus fiver fiver itu juga boleh sih behens itu itu kan lebih ke portfolio dan langsung connect ke kerjaan itu boleh aja dicoba oke oke tapi sekarang untuk menjualnya kayaknya instagram yang masih ini instagram yang masih oke gitu ya oke kemudian mas mungkin apa ya ketika sudah menjalani itu semua mas Reza sekarang udah fokus juga di dunia ilustrator dan juga design gitu kira-kira ke depan ini apa nih ininya target dan juga keinginannya gitu apakah ingin banting setir lagi atau fokus disini saja sekarang oke oke kalau untuk cita-cita sih kan tadi aku ada cerita pengen kerja di goal sama BR Football nih aku pengen tembus BR Football juga sih oke karena disitu ilustratuannya keren-keren mas jadi aku biar jadi ini aja sih kepantasan lah ya 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 biar setara sama mereka challenging lah ya akhirnya kita kadang-kadang ketika udah mentok di satu zona gitu kita melihat zona yang lain itu kayaknya memang harus pindah ke level selanjutnya gitu ya sama aku sekarang mulai bikin merchandise mas oh ya aku kemarin bikin jersey jersey fantasy lah ya jadi aku sekarang kan jersey jersey yang aneh-aneh yang unik-unik kan gampang viral gampang booming kan aku nah makanya aku melihat peluangnya disitu nih ini kalau jersey tak kasih gambarku ini kayaknya bakalan rame ya kan kemarin aku nyoba bikin satu lah waktu eventnya ulang tahunnya Persebaya tuh aku bikin jersey fantasy nya Persebaya jadi jersey hijau itu tapi gambarnya sih nih suro dan boyo gitu kayak jingdang-jang gitu mas ya 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 itu ada yang ini yang minat atau bagaimana rame gak kemarin? lumayan mas dapet 40-an lah 40 piece? iya percobaan pertama lumayan lah ya itu maukan lumayan lagi 40-an udah banyak itu mas ya ini rencana pengen konsisten sebulan bikin satu lah ya kan untuk khusus untuk jersey jersey gitu ya ya aku mikirnya jersey sama kaos sih kaos ya betul-betul betul-betul karena rata-rata sekarang kerananya kesitu ya iya karena aku pengen ada yang ini kan selama ini kan gambarnya digital kan gak ada fisiknya jadi aku pengen jualan yang ada fisiknya gitu loh oke 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 lah mungkin mudah-mudahan itu tantangan ke depan buat mas Reza gitu ya amin mungkin mas pesannya tadi udah disampaikan juga 30 karya dirutinin 40 hari lah ya mas 30-40 iya 1 bulan lah 1 bulan lah ya kalau masih belum dapet apa apa-apa ya 2 bulan tapi pasti dapet ini kok naik akunnya paling gak naik ya mudah-mudahan itu juga bisa menginspirasi teman-teman lain yang ada di rumah sehingga ketika ingin mencoba terjun ke dunia ilustrator sudah punya gambaran gitu bahwasannya ternyata di dunia ilustrator begitu mungkin terakhir mas tantangannya tantangan ke depan untuk yang mas Reza hadapi juga seperti apa keinginannya tadi kan udah tuh tantangan sekarang tuh bagaimana dan kira-kira ini juga bisa mungkin mudah-mudahan bisa mengedukasi juga teman-teman yang ada di luar sana gitu dan apa ya kira-kira kalau dari mas Reza sendiri sarannya ketika ingin terjun ke dunia ilustrator itu bagaimana supaya teman-teman yakin bahwasannya ini adalah pekerjaan yang saya inginkan gitu kalau yang bagi yang mau terjun ke dunia ilustrasi ini khususnya olahraga ya yang satu pastikan kalian bikin karai yang bagus ya layak buat dijual kemudian yang kedua kalau ingin dapat beberapa klien itu tadi ya konsisten berkarya lah kemudian yang tantangannya ini sebenarnya dari ilustratornya sendiri sih sebenarnya tantangannya ada dua sih dari lokal dan internasional nah kalau lokal nih susahnya karena ilustrasi ini gambar ini masih dipandang hal yang murah mas di lokal di lokal jadi kadang nih seringnya tuh di apa dikasih harga yang sedikit lah ya nah itu cara ngakalinnya kalian bikin red card sih red card gitu ya iya gak peduli gak usah dinego segala macem lah ya jangan jangan mau dinego lah ya ya tapi bikin red card nya yang masuk akal lah masuk akal aku jujur nih ya red card lokal aku cuma 200 ribu mas lokal iya 200 ribu per gambar tapi jangan remein 200 ribu aku pernah dapet orderan 109 wajah mas 200 ribu 109 wajah berapa coba 38 iya 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 betul 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 jadi satu itu ya gak usah ini ya 200 ribu yang paling masuk akal gitu ya lah kalau untuk internasional baru kalian upin lah kalau internasional memang memang harus gitu ya iya tapi kadang sekarang internasional juga ngasihnya murah karena apa karena ilustrasinya sendiri mas dia karena banting harga iya banting harga karena persaingan itu iya sih nah makanya itu tadi bikin red card itu penting lah tapi dibedain red card lokal sama internasional ya aku hadapin sih itu sih soal negu-neguan harga itu kita harus pinter nah triknya gini kalau yang dari luarnya misal aku mau order ini nih berapa kalian tanya balik aja budgetnya berapa kalau dia ngasih budget lebih gede dari red card kita yaudah kita gak usah keluarin red card yaudah terima aja nah baru kalau dia budgetnya lebih kecil baru kita kasih red card nya kita kayak gitu oke 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 berarti harus membedakan antara pasar luar dan juga pasar lokal ya dan kita harus bikin red card semacam itu iya kemudian dari banyaknya perjalanan tadi gitu ya banyaknya perjalanan banyak banget tuh mulai dari EMI, Real Madrid dan lain sebagainya sekarang juga wakil wali kota Sudabaya yang paling kayaknya cocok dan make sense sama istimewa gitu buat Mas Reza projekan yang mana nih Mas? yang paling berkesan tuh satu tadi goal.com ya karena satu cita-cita dari kecil terus yang kedua ini aku ngerjain ini dari Saudi Pro League Mas jadi Liga-Liga Arab Saudi kan kemarin kan lagi booming kan karena ada Ronaldo dan pemain-pemain Eropa pada Exodus kesana ya kan nah itu aku Alhamdulillah dapet projek dari situ seneng Mas ada dua kali kalo gak salah ya dari itu Saudi Pro League itu paling berkesan pokoknya udah banyak juga ya yang paling berkesan gitu ya iya banyak sih dan sampai dengan saat ini konsis di bidang ilustrator ini oke Mas Reza tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar dan Mas Reza juga udah di challenge sama Real Madrid juga untuk ngebuat sebuah karya sekarang saya boleh men-challenge Mas Reza gak? boleh 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 ya ya mas Reza gambar mukanya saya oke oke bisa gak? bisa ya oke tapi pendekatannya kartun aja ya kartun boleh kartunis iya kan boleh 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 nanti kita buat muka saya kayak kartun dan kita akan melihat apakah karya Mas Reza se-identik dan se-keren itu gitu ya boleh ya oke 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 siap siap silahkan Mas dibuat dulu oke oke pakai ini ya pakai apa ini namanya Mas tablet iya berapa tablet sehari biasanya oke bukan ya Mas oke silahkan masuk di gambar dulu tapi oke 2 Terima kasih telah menonton Kita akan lihat, ini boleh ya masnya, isi ya masnya, cek kodam ya masnya Nih hasilnya nih, ini ditunjukin ya ke kamera nih, kelihatan ya Tuh rambutnya tuh mirip tuh, ini akan kita post di instagram nih Kayaknya boleh kalo semuanya liners pengen digambarin juga ya mas Boleh 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 Apa masih nama akun instagramnya mas? Gambar Reza Silahkan di follow instagramnya mas Reza Bisa DM disitu mas, aku minta digambarin kodam aku dong Boleh Oke sekarang lagi jasa kolero mas Reza Amin amin Keren banget nih gambarnya Menurut liners gimana? Mirip atau tidak nih gambar yang dibuat oleh mas Reza dengan kartunnya mas ya? Iya kartun Kartun ya Silahkan di komen di bawah ini, mirip atau tidak ya Ini bukan kodam saya, ini asli gambar saya ya Silahkan di komen di episode yang satu ini Oke sekali lagi alhamdulillah jasa kolero mas Reza Sudah gabung di Lines Talk Sudah memberikan inspirasi dan juga edukasi untuk teman-teman yang ada di luar sana Sehingga mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah gambaran Ketika teman-teman liners yang ada di luar sana ingin mengambil proyek atau juga pekerjaan sebagai seorang ilustrator Sekali lagi terima kasih alhamdulillah jasa kolero Amin Lancar barokat terus untuk seluruh pekerjaan dan juga proyeknya Ususnya di bidang ilustrator Amin Jangan lupa subscribe akun ini Kemudian juga share sebanyak-banyaknya Dan juga nyalakan notifikasinya di akun YouTube LDI TV Kita bertemu kembali tentunya di episode selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax